Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kita kali ini kita akan membahas terkait pengolahan media tanah jangan lupa subscribe tetap di kelakuan kawan kita salah satu media yang akan kita siapkan adalah sekam fermentasi yang kita buat dari sekam mentah dan kita olah terlebih dahulu sebagai bakteri fermentasinya kita menggunakan em4 ini bakteri decomposer ini yang warna kuning yang untuk bertanian yang kita pakai sedangkan untuk makanan bakterinya kita pakai molasa kita siapkan dulu larutan campuran bakterinya untuk fermentasi jadi air secukupnya atau kalau disini saya pakainya cuma setengah ember kita campur em4 3 tutup botol saja kita campurnya di ember karena niatnya kita pakai metode celup ya selain em4 ini kita tambah lagi molasa atau kalau enggak ada molasa bisa diganti dengan gula secukupnya saja ini sepertinya kurang sedikit tambahin sedikit lagi ya cukup molasanya setelah itu kita campurkan saja sekamnya ke dalam larutan yang terpenting terkena larutan campuran itu tadi ini sebenarnya yang sekam kita masukkan ini kita waktu belinya sudah kita pilih yang sudah lama gitu ya yang bukannya benar-benar baru jadi misalnya harapannya lebih lapuk lah sehingga untuk fermentasi seperti ini bisa lebih cepat lebih cepat lebih mudah ya kita aduk yang rata sehingga semua perhatian terkena atau terendam dengan air setelah itu kita tiriskan saja biar enggak terlalu basah jadi kita pastikan saja kering kita masukkan ke ember setidaknya tiris gitu ya nggak banyak kandungan airnya kandungan air berkurang ke dalam wadah apa saja kalau ini saya menggunakan ember saja setelah semuanya ditiriskan ini saya kembalikan ke ember lagi supaya bisa ditutup karena fermentasi harus dalam kondisi tertutup kita tinggal dua minggu setelah dua minggu fermentasi kita buka nah ini hasilnya seperti ini memang biasanya fermentasi bisa dua minggu satu bulan tapi ini karena saya segera butuh maka dari itu kita ambil di dua minggu kita coba rapat tangan yang penting tidak panas sudah tidak panas lagi saya rasa cukup panah pohon yang saya tanam adalah pohon yang akarnya kuat ini kita bandingkan ya jadi dari warnanya terlihat antara sebelum dan sesudah jadi kalau fermentasi nanti dia agak lapuk-lapuk gimana jadi lebih empuk dipegang dibanding dengan yang sebelum fermentasi warnanya lebih gelap tidak secerah dari sebelumnya nah kita akan coba pakai skam ini kita gabungkan dengan media-media yang lain untuk menanam tanaman nih kita campurkan media-media yang kita siapkan semuanya kita siapkan disini kotoran kambing jadi kotoran kambingnya pun harapannya yang sudah enggak panas sini pokokit pokokit sama sekam bakar sekam bakarnya tetap kita pakai juga terus disini media tanam yang model kompos dan satu lagi yang tadi kita preparasi yaitu sekam fermentasi perbandingannya ya Hai piling aja satu banding satu semualah ini komposisi ini komposisi ini biasa yang saya pakai dan ini tidak lupa kita tambahkan triko tujuannya sih sebenarnya biar untuk menahan supaya akar yang ditanam tidak gampang kena jamur kita pakai seperlunya saja triko derma kita jadikan satu medianya dengan bantuan alat canggul seadanya yang penting homogen supaya terbuka media yang mudah diserap nutrisinya akarnya tidak stress setelah tercampur terlalu rata relatif rata kita siap untuk jadikan media tanam disini saya menggunakan planter bag paling bawah saya kasih daun-daunan disini saya pakai daun tebu ya karena adanya paling banyak daun tebu biar berpori terus kita masukkan aja kira-kira sepertiga dari planter bagnya baru kita masukkan tanamannya disini tanaman yang saya tanam adalah pohon tin pohon tin kita buka dari polybag pohon tin ini termasuk akarnya kuat jadi fermentasinya tidak perlu lama-lama dua minggu yang seperti tadi kita lakukan saja dirasa sudah cukup sedangkan kalau yang tanaman hias yang akarnya tidak terlalu kuat tidak disarankan dua minggu lebih lama lebih bagus kita tambahkan medianya sampai menutupi area atas setelah dua minggu kita lihat perkembangannya kalau disini sudah banyak spurt tunas-tunas baru artinya tanaman tidak stress ya kalau tanaman stress dia biasanya enggak mau muncul tunas akarnya sudah ada pembiasaan disini sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe share dan komen salam kawan kita hai hai hai